Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung dan berkomitmen untuk mendorong peningkatan pertumbuhan di sektor ekonomi syariah. Bahkan Pemprov akan siap membantu lahirnya usaha mikro, kecil dan menengah. Serta meningkatkan kualitas UMKM yang telah ada dan banyak tersebar di seluruh Kepri agar bisa terus tumbuh dan berkembang. Pada acara Bank Indonesia Road to Festival Ekonomi Syariah 2018 Regional Sumatera yang kedua di Batam, yang berlangsung selama dua hari, Wakil Gubernur Kepri Istianto menyampaikan, pemerintah daerah akan fokus untuk mendukung sepenuhnya para pelaku usaha agar mereka terus berkembang. Dan langkah ini adalah sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kehadiran ekonomi syariah harus bisa memberikan solusi perbaikan ekonomi di Kepri, bahkan sistem ekonomi syariah diyakini akan bisa mendorong dan meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, atas sepedagangan KBRI di Singapura yang sengaja diundang oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kepri, Sugirah Mansyah mengatakan, untuk tutup menggerakan sistem ekonomi syariah di Provinsi Kepri, pihaknya juga berperan untuk membantu dalam pemasaran ke luar negeri. Sebab dengan melakukan langkah ekspor, UMKM yang ada akan menjadi lebih berkualitas dan bonafit. Pihak KBRI akan terus melakukan pembinaan dalam hal kualitas dan strategi pasar bagi UMKM agar bisa bersaing di pasar luar negeri. Dewan ekonomi syariah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia akan terus menginisiasi bagaimana caranya agar semakin banyak usaha yang berbasis syariah lahir dan muncul sebagai pelaku ekonomi baru. Apalagi sektor ekonomi syariah ini bisa diterapkan pada semua bidang usaha. Contoh, bidang usaha tersebut antara lain makanan halal, konveksi, ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga sangat mendukung kegiatan sistem ekonomi syariah, terbukti dengan berbagai program, terobosan, dan langkah yang dilakukan. Pihak pemerintah dan pihak perbankan terhadap UMKM ini dan tentunya mari bersama-sama. Mari bersama-sama kita saling bergandeng tahu untuk menggarap UMKM ini. Karena memang saya katakan akhirnya jika UMKM kita ini berjalan secara maksimal, tentunya pasti perekonomian kita pasti akan lancar. Karena terus terang saja pelaku-pelaku ekonomi ini banyak dari kelas menengah ke bawah yang penuh dengan perhatian terhadap hidup dan kehidupan kita ini. Nah tentunya kita, pihak pemerintah dan pihak perbankan harus saling bantu-membantu kita dan mendorong untuk hal ini. Pertama mungkin packaging, karena itu kan bikin most impression. Kalau packaging udah bagus, kalau dalam yang gak bagus ya pasti beli. Itu yang perlu diperbaiki selama ini. Karena kadang-kadang kan jujur aja kita lihat di UMKM itu bikin packaging asal tempel-tempel. Dan juga karena mereka lupa. Kandungan-kandungan itu gak pernah diisi itu juga ada. Kalau di Singapura itu kan salah satu perseratan untuk masuk ke grocery atau retail yang besar-besar itu harus bahasa Inggris. Nah itu mungkin perlu diinformasikan kepada. Dan terima kasih sekali dari WI undang kami ke sini karena kita bisa berbagi pengalaman. Tapi pula membantu pusat-pusat Indonesia baik itu pusat besar maupun pusat kecil. Bagi pusat UKM ya ini kan perlu kita bantu, kita arahkan lah bagaimana menciptakan suatu produk yang kompetitif. Karena kalau lihat di Singapura itu kan semua produk masuk dari seluruh dunia. Dari Batam ke Pulau Andreeu, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata. Untuk hal ini. Aku juga yakinin pelaksanakan pemerintahan. Tentunya tidak. Terima kasih telah menonton!